Baik, kita akan menyaksikan demonstrasi dari Sebelum Nuno bekerja, saya akan bertanya kepada Bapak Guru, Ibu Guru, termasuk semua orang yang hadir di sini Coba kita cross on kita sebentar, untuk menghilangkan kenyantukan dari hidup saya sebenarnya Oke, ayo Ibu-ibu, Bapak-bapak, adik-adik, coba kita buat matematika sebentar Dua tambah satu berapa? Tiga Good Dua tambah dua berapa? Tiga Dua tambah dua tambah empat tambah enam berapa? Banyak Oke, sepuluh tambah dua berapa, tambah dua tiga, tambah empat enam Ada jawaban dari kalian semuanya? Ampun Ampun? Jawabannya tersebut Can you show us? Oke, kita mulai ya Nuno ya? Sebenarnya saya harus menganggungi depan Saya yang, apa anxious, apa? Kau, sama Kau, sama Kau, kawatir Kau, kawatir Saya sendiri yang tidak kenal, bukan sih Nuno Karena saya sering pencet nomor yang salah di kartu lato Oke Oke Nuno, kalau saya salah maafkan saya ya Karena kecepatan kamu lebih cepat dari kecepatan saya Oke Nuno Tiga tambah enam tambah dua tambah lima kurang empat tambah tujuh tambah delapan 27 27, 23 Oke Nuno is speaking English, I'm very impressed Nuno, lebih cepat sedikit ya Oke Dua tambah tiga tambah lima tambah enam tambah empat tambah delapan tambah dua tambah lima kurang sembilan tambah tujuh Answer 53 33 Oke In English 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5 31 Good job Good job All right 22 plus 31 plus 45 minus 26 plus 32 104 Very good In English Okay Draw glass Tambah tiga puluh dua Tambah dua puluh lima Tambah empat puluh satu kurang tiga puluh enam Seventy-four Begok Oke Tua tambah tiga ratus dua puluh empat tambah dua ratus lima puluh satu Six hundred and ninety-seven Thank you Jawaban Nuno, silahkan pencet kagulatornya cukup dengan saya Ada yang mencoba? Tidak pakai otak tapi cuma pakai kagulator Ada yang mencoba? Saya sendiri yang buku Karena belina kemarin bilang saya pencet nambah angka yang salah terus Angka yang saya pencet tidak sesuai dengan kata-kata saya Jadi kalau dibantu kalau ada yang mau coba Pencet kalkulatornya Oke Nono, let's continue Lebih cepat lagi ya Nono ya 1 tambah 4, tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah 9, kurang 7 Tambah 4, tambah 2, tambah 5 27 27 Oke, alright 24, tambah 32, tambah 52, tambah 61, tambah 25, kurang 44 150 Good job Sisar Archangel Hendrik Meo Tenunai alias Nono Siswa kelas 2 SD Impres Burain 2 Kejamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang berhasil menorehkan prestasi hingga tingkat dunia Putra dari pasangan suami istri Raflin Meo Tenunai dan Nuryati Seran itu Menjadi juara dunia Ebecus Brain Gym International Mathematic Competition Nono meraih juara pertama setelah mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara Selama lebih dari seminggu timeline media sosial saya penuh dengan interview seorang gen Z yang dipanggil dengan nama Fajar Sad Boy Fajar Sad Boy ini viral karena dia suka menangis Saya juga gak tau kenapa ada laki-laki yang suka banget nangis Mungkin dia punya kelebihan air mata di kantung matanya Sesudah Fajar Sad Boy diwawancara oleh seorang artis Dia semakin viral dan diundang ke banyak tempat termasuk ke stasiun televisi segala Banyak influencer dan youtuber juga memanfaatkan si Fajar Sad Boy ini dengan mengundangnya ke acara mereka Terjadilah simbiosis mutualisme antara Fajar Sad Boy dengan para influencer itu Yang satu butuh nama, satunya lagi butuh konten Bahkan si Fajar Sad Boy ini juga sudah punya manajer yang jelas punya hubungan baik dengan para artis, youtuber, dan stasiun televisi Saya sendiri kurang paham kualifikasi apa yang membuat si Fajar Sad Boy ini viral Sehingga sampai diundang ke stasiun televisi segala Padahal cuma berbekal kemampuan nangis doang tapi diundang kemana-mana Fenomena Fajar Sad Boy ini mirip dengan fenomena si Bonge dan JJ Slebeau Yang viral karena video Citayam Fashion Week Berminggu-minggu mereka diundang kemana-mana untuk podcast termasuk ke televisi juga Bahkan ada seorang mantan artis yang pansos juga dengan berita bahwa dia pengen beli ide Citayam Fashion Week Meski akhirnya gak jadi karena diprotes oleh para netizen Oh iya kemana ya si Bonge dan JJ Slebeau itu sekarang Mereka ternyata sudah kembali ke dunia nyata Sesudah jadi raja dan ratu selama berminggu-minggu diberitakan oleh media dan netizen Sekarang sudah tidak ada yang mau menyentuh mereka Karena dianggap sudah tidak menjual untuk diberitakan Masa-masa indah buat Bonge dan JJ sudah selesai Dan mereka harus bertahan hidup dengan apa yang mereka punya Atau keahlian mereka Apa sih keahlian mereka? Gak ada ternyata Karena mereka memang viral bukan karena keahlian tapi karena momentum saja Begitu juga si Fajar Setboy yang dalam beberapa minggu ke depan Orang tidak akan ingat lagi padanya Para influencer, podcaster, youtuber, artis Bahkan mungkin ketika Fajar Setboy itu datang ke tempat mereka nantinya Mereka sudah tidak mau mengenalnya lagi Karena memang sudah tidak menguntungkan Begitulah kejamnya dunia viralisme Mereka seperti burung pemakan bangkai yang berpesta pora ketika ada daging baru Dan meninggalkannya ketika sudah tinggal tulang belulang saja Ada yang ingat dengan Norman Kamaru Seorang mantan polisi yang dulu viral karena videonya nyanyi-nyanyi lagu India Saking terkenalnya dia waktu itu Norman Kamaru sampai lupa kalau dia itu seorang polisi Dan Norman akhirnya keluar dari polisi dan ingin berkarir di dunia acting Tapi karena dia viral bukan karena kemampuan actingnya Akhirnya si Norman menyerah dengan dunia entertainment Dan memilih jualan bubur saja Meski akhirnya kabarnya dia bangkrut juga Di luar hirup pikuk dunia viral Seorang anak usia 8 tahunan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Memasuki dunia senyap di acara Lomba Matematika Dunia Nama lengkapnya Kaisar Arkangels Hendrik Meo Tunai Namanya panjang dan susah ya Untung nama panggilannya gampang Yaitu Nono Nono lahir dari keluarga yang kurang mampu Bapaknya kerja serabutan dan ibunya seorang guru kontrak Tapi kemiskinan tidak menghambat harapan orang tua Nono Mereka dengan keterbatasannya selalu menyediakan buku-buku yang diperlukan Nono Yang memang rakus sama ilmu pengetahuan Dan akhirnya Nono berhasil ikut Lomba Matematika Internasional Dia satu-satunya anak Indonesia yang dapat kesempatan bertarung di luar negeri Meski situasi belajar Nono benar-benar memprihatinkan Seperti lampu rumahnya yang sering padam Tapi Nono berhasil mengalahkan anak-anak pintar lainnya dari berbagai negara Sekitar 7 ribu anak Dan meraih juara pertama Lomba Matematika Dunia Mengagumkan dan perlu diberikan tepuk tangan Tapi apakah prestasi sekeran Nono ini bisa viral? Apakah Nono akan diundang para youtuber, para influencer, stasiun televisi Untuk menceritakan perjuangan dan prestasinya yang mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional? Nggak akan Karena apa yang dilakukan Nono buat sebagian orang Tidak selucu fajar setboy dan tidak menjual seperti Bonge dan JJ Slebel Nono kurang kontroversial Dia terlalu pintar untuk dibicarakan Ada seorang teman yang punya teori bagus Dia bilang Kenapa orang seperti fajar setboy, Bonge atau JJ Itu lebih punya potensi viral daripada seorang Nono Dia cerita Ini berkaitan dengan psikologis para netizen di media sosial Yang lebih senang menonton, memviralkan dan mentertawakan kebodohan-kebodohan orang lain Karena para netizen itu jadi merasa lebih pintar dari mereka Tapi ketika berhubungan atau berhadapan dengan anak pintar seperti Nono Kepintaran dia mengintimidasi netizen sehingga mereka tidak tertarik untuk memviralkan Itu teori yang bagus meski perlu penelitian yang lebih dalam untuk membuktikannya Ya, ini dia berita dari Flores ya Flores Editonal.com Berita Nono yang sedang viral karena Ini baru boleh di-share ya Viral karena kepintarannya Biar anak-anak kita, semua orang yang menonton Terinspirasi kepada Nono dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar di sekolahnya Bukan hanya pintar joget-joget Ya, pintar huru-hara seperti yang selama ini viral di media sosial Setelah viral dua minggu tidak kelihatan lagi wujudnya kemana Kenapa? Karena viral hanya karena Hal-hal yang menurut kita tidak penting untuk diviralkan gitu loh Tapi pada kenyataannya di zaman sekarang itu viral dan sangat-sangat viral Kenapa tidak bertahan? Karena memang tidak punya talenta Nosang bocah asal NTT pemenang kompetisi matematika internasional Nah, ini latar belakang Nono Nono baru saja membawa harum nama Indonesia Usai menjadi juara satu lomba matematika internasional ya Kemudian di tingkat dunia Nama Kaisar R. Changels Henrik Meotunai Harum seusai prestasinya menyambut juara pertama internasional Abu Cus World Competition 2022 Dirinya berhasil menyingkirkan 7.000 7.000 loh teman-teman 7.000 peserta lainnya dalam kompetisi matematika dan sempua tingkat dunia Dan ini adalah prestasi anak negeri yang patut diacungi jempol Bukan hanya satu, saya berikan dua jempol Dan saya mau supaya berita-berita tentang Nono ini viral Supaya anak-anak kita bisa menonton Dan anak-anak kita bisa belajar termotivasi Untuk belajar Pelajaran hal-hal yang baik seperti Nono ini Dan sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar-pintar Nah bocah yang akrab di siapa Nono itu adalah satu-satunya siswa asal Indonesia Lalu siapa Nono? Nah inilah terbelakangnya Nono lahir di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang NTT pada 2 April 2015 Ia lahir dari pasangan Raflim Meo Tunai dan Nuryati Seran Sang ayah bekerja serabutan, dulunya kuli atau tukang bangunan Sedangkan sang ibu merupakan guru dengan status kontrak Sejak kecil Nono dikenal super aktif Meski ia gemar bermain dengan teman-temannya Namun Nono tidak menanggalkan kewajibannya belajar membaca dan menulis Dia sejak kecil itu sangat aktif Suka lari sana sini Bermain dengan teman-teman Ungkap Nuryati Kepala Detik Kepala Detik.com pada tanggal 20 Januari 2023 Nono sudah bisa berbicara sejak saat usia 1 tahun Saat berusia 5 tahun Dan duduk di Pautunas Belia Ia sudah bisa membaca Bahkan ia mengikuti kursus bahasa Inggris setiap pekannya Kemudian Dan ini baru usia 1 tahun Sudah aktif berbicara saat masuk Paut Dia sangat pinter Bahkan minta untuk ikut kursus bahasa Inggris cerita Nuryati Sebetulnya kata Nuryati kondisi ekonomi yang pas-pasan bahkan tak stabil membuatnya sulit memberi pendidikan lebih kepada Nono Tetapi kemauan Nono keras Rasa ingin tahu Nono sangat tinggi Jadi dia paksa kami harus ikut kursus Beli buku bacaan terpaksa kami turuti saja kemauannya biar semangat belajar tidak redup Pungkas Nuryati Iya Apa komentar Anda tentang video Nono ini yang sedang viral ini Mari kita viralkan lebih lagi supaya Video anak ini bisa memotivasi anak-anak kita, cucu-cucu kita Dan mereka bisa melihat bahwa ketika mereka belajar dengan serius Mereka mendapatkan hasil sesuai dengan keseriusan mereka saat belajar Mari berikan komentarnya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih